oke guys Halo semuanya WhatsApp Oke guys ya balik lagi bersama gua di channel Yogi Pratama duwonsenuli agak cuy guys ya ya seperti sebelumnya gua akan memberikan tips dan trik ya mungkin tips kebanyakan tips jadi ah penjelasan ya lebih tepatnya penjelasan ataupun tips ya sama aja segala gitu ya tentang game last day on earth ya Oke kali ini gua akan membahas tips tentang apa ya generator ya jadi sebelum gua masuk ke tips untuk ini ya dipersilahkan atau dipersilahkan lagi jangan lupa like comment subscribe channel ini dan gua akan banyak bikin tips and trik ya di channel ini karena gua masih butuh banyak video juga yang harus gua bikin dan buat nambah ilmu kalian gitu guys ya oke tapi jika gua ada salah kalian bisa komen di bawah mungkin ada yang lebih tahu dibanding gua mungkin kalian bisa komen di bawah gitu guys ya ya kita saling-saling bantu lah saling sharing-sharing dalam game perkembangan game last day on earth ini ya apalagi di Indonesia khususnya untuk game survival semoga makin berkembang gitu apalagi untuk last day on earth Oke Oke guys sebelum masuk ke pembahasan gua akan menjelaskan dulu generator itu apa gitu loh jadi dalam dunia persilatan last day on earth ya ah ada tiga tempat yang membutuhkan generator Oke gua jelaskan dulu nih satu-satu guys jadi untuk pertama generator itu dibutuhkan di Bunker berapo kenapa Bang dibutuhkan Bunker berapo karena untuk mensupply listrik ya jadi generator emang sangat dibutuhkan di Bunker berapo untuk mensupply listrik listrik agar bisa dibuka pintunya oke terus yang kedua generator dibutuhkan untuk membuka map baru yaitu di tower atas itu dekat Bunker berapo sih masih dekat Bunker berapo itu wajib harus membuat membuat generator guys oke yang ketiga yaitu di port sewer ataupun terakhir ya jadi generator berfungsi lagi untuk di port sewer karena kenapa di sewer itu atau di port yaitu membutuhkan generator agar apa agar air yang memenuhi gorong-gorong atau bahasa inginnya sewer itu ya itu bisa keluar gitu loh Nah itulah fungsinya guys ya Oke gua akan penjelasan satu-satu nih Nah itulah fungsinya udah ya Oke udah nggak ada lagi tuh dibutuhkan apa paling sisanya itu yang terakhir keempat ya mungkin itu kalian bikin buat kalian kasih ini ke petas mekanik yang mekanik yang ada digestation fungsinya buat naikin level motor kalian guys Nah jadi itu lumayan sih ada 100 langsung 100 xp ya kalau nggak salah untuk motor gesok ya seperti itu Nah itulah fungsi generator Oke untuk bahan-bahannya bis kalian bisa crap sendiri bahannya gampang seperti ini dan untuk rakitannya seperti ini nah ini kan udah beda jam dari zaman dulu ya generator zaman dulu menurut gua menurut gua pribadi emang sulit guys kalau zaman dulu itu dia membutuhkan mesin ya sumpah gua kalau inget zaman dulu ya kita perjuangan survival nya itu bener-bener udah kerasa cuy makanya banyak orang tuh menyerah gitu cuy karena nyari mesin aja dulu udah kayak nyari guesteng eh guesteng masih susah sih tapi kan Mas udah mulai gampang ya udah kayak nyari blueprint anjir udah kayak nyari ban atp jaman dulu anjay anjay sekarang mesin tuh ya udah dimana-mana lah ya hampir semualah dapat gitu guys ya dan ya golet player-player sekarang kalaupun masih main metode curang atau gimana pun ya karena kan developer udah mulai memudahkan gitu untuk ada pengurangan dari berdari item segala macem gitu kan dari rakitan item juga udah mulai ada pengurangan gitu jadi agak aneh sih menurut gua gitu karena sekarang tuh dipermudahnya banyak kalau untuk single player ya kalau multiplayer ya ah gua nggak mau komen karena emang berat mati aja hilang menangis menyesal salahkan kepir hahaha hahaha tapi ya udah ya udah lah nah seperti itu guys ya sekarang emang seperti si rakitannya jadi emang agak gampang gitu tinggal kalian cari itu ada di zona farming sama ada di Bunker Alpha kalian cari bensinnya dia gampang lah ya oke nah generator tidak bisa dibawa tanpa tanpa motor kalian pertama-tama syaratnya harus punya motor sih jadi gua udah bikin kemarin video cara-cara mendapatkan bahan motor nah kalian simak dulu nih ini bersih nambungan ya jadi bersih nambungan gitu loh nah seperti itu terus untuk generator digunakan untuk apa Bang bagusnya gua udah punya generator ini pertanyaan yang nubi seling sering tanyakan ke gua gitu loh ya gua akan jelaskan dulu guys jadi generator menurut gua ya kalau kalau belum kalau bertambah baru pertama kali gitu dan kalian baru punya motor menurut gua kalian buka di tower atas untuk membuka map baru supaya kalian bisa mendapatkan apa zona pohon oak jadi pohon oak itu buat kalian bangun base level 3 apa segala macemnya disitu semua gesnya sumbernya gitu loh nah yang kedua jika kalian sudah membuka itu gue saranin yang kedua kalian get bikin generator jangan kebunker berapa dulu gue saranin tapi terserah sih ya itu hak orang begitu kan jika kalian udah merasa pro udah mendapatkan senjata yang memadai dan blueprintnya sudah banyak gitu kan ya terserah kalian deh tapi gue saranin kalau untuk yang masih belum kuat mending bikin bot dulu deh jerai pada TV mending bikin kapal dulu karena bahannya masih gampang gitu untuk penjelasan bot dan kapal atau laboratory sama port nanti di next konten gua akan update gitu akan gua kasih penjelasan dan tipsnya seperti tugasnya jadi kita enggak keluar skema konteks untuk generator jadi gua akan penjelasan generator saja untuk khusus player last on earth Indonesia seperti tugasnya saran penjelasan gua kalau sudah jadi generator yang kedua udah membuka port udah membuka port udah membuka tower atas ya ada baiknya sih menurut gue yaitu buka aja di sewar port yaitu lumayan sih senjatanya bagus dan segala macemnya ya untuk itemnya bagus sih menurut gue ya ya itu aja sih menurut gue karena penjelasan gua hanya sedikit untuk kalian mungkin ya mungkin ya sedikit ya tapi nggak apa-apa lah ya untuk bahan-bahannya gampang kok bisa seperti ini ada baut ada piringan buat motor gitu karena itu bahan-bahannya gitu ada ya banyak lah ya bensin bensin itu kan tahu lah dari dapat dari mana banyak banyak lagi di Bunker Alpa atau bisa di airdrop bisa juga banyak ya pokoknya banyak sih letak bensin itu oke oke guys kurasa tukar sampai sini jangan lupa like comment subscribe semoga penjelasan ini membantu buat kalian ya sesudah ini gua akan menjelaskan untuk zona waktunya sendiri ya karena gua bersih nambungan dari blueprint kemarin sampai ke sini gitu guys ya Oke untuk tips and trick nanti nanti gua akan bikin playlist khusus tips and trick last day on earth penjelasannya nanti kalian bisa cek lah nanti gua bikin nggak sih Oke biar kalian nyarinya tuh gampang gitu nggak nggak tercerai-berai gitu ya hahaha Oke sampai jumpa dan see you the next video bye bye Selamat menikmati